Terima kasih telah menonton! 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 Selain makanan khas tanah Sumatera, ada juga makanan Jawa yang butuh proses memasak lebih lama. Tak lain dan tak bukan adalah gudek kering. Gudek yang bumbunya meresap sempurna hingga rasa manisnya begitu terasa. Pembuatan gudek membutuhkan banyak bumbu masak seperti ada gula aren, asam jawa, santan, lengkuas, daun jati, daun salam, ketumbar, dan masih banyak lagi. Cara memasaknya tak jauh berbeda dengan rendang. Cara memasaknya tak jauh berbeda dengan rendang. Makanan-makanan dengan cita rasa tinggi memang sengaja dimasak dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan rasa yang terbaik dan juga tanpa harus kehilangan manfaatnya. Nah buat Anda yang masih penasaran bagaimana memasak makanan dengan cita rasa tinggi dalam waktu yang cukup lama tanpa harus kehilangan gizinya, berikut ini ada tipsnya untuk Anda. Tips mempertahankan gizi makanan Mengukus sayuran akan lebih banyak melindungi zat gizi dan rasa segar sayuran daripada direbus, karena proses merebus dapat melarutkan beberapa zat gizi. Sementara dengan cara dikukus, kita bisa mempertahankan zat gizi hingga sekitar 82 persennya. Namun bila Anda merebus sayuran, selamatkan air yang mengantung zat gizi untuk membuat sup. Tindai memotong sayuran terlalu lama sebelum dimasak. Jarak yang terlalu lama antara saat Anda memotong sayuran atau buah dengan memasak bisa menimbulkan kerusakan. Alasannya, potongan sayur maupun buah dapat terpapar panas, cahaya, dan oksigen yang merupakan tiga faktor perusak alami vitamin pada buah dan sayuran. Lebih baik potong sayuran atau buah saat akan dimasak atau dimakan. Ahli gizi Judith Wills penulis buku The Food Bible menyarankan untuk menyimpan buah, sayuran, dan salad dalam kondisi dingin dan gelap, seperti dalam lemari es atau pantry. Menyimpan buah dalam mangkuk besar di atas meja sangat tidak disarankan. Jangan merendam sayuran dalam air mentah, hal ini bisa menyebabkan zat vitamin yang larut air akan hilang. Gunakan selalu pisau tajam saat memotong sayuran sejar, karena bila menggunakan pisau tumpul, dapat menyebabkan kerusakan sel yang akhirnya membuat kandungan vitamin C hilang. Selalu tutup makanan dalam lemari es, karena udara di dalam kulkas sangat kering, sehingga membuat makanan cepat kering, kehilangan kualitas, serta menjadi tidak menarik dalam waktu singkat. Saat menyimpan makanan dalam kulkas, pastikan jangan mengisi terlalu penuh. Selalu beri ruang yang cukup antara setiap makanan, agar udara bebas bersirkulasi di antaranya. Dengan begitu, suhu akan lebih merata. Dan jangan lupa tetap saksikan Wonderfood setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang di Net TV. Dan buat kalian yang punya referensi liputan yang menarik, bisa kirimkan ke kami di Twitter ataupun Instagram di atwonderfoodnet. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!